musik ha 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 kanguro, jumpa lagi bersama saya di channel muji moto kanguro, apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja dan selamat malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menonton yang akan masa yeay si si oh 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 dia orang tersebut yes, hari ini saya naik bahasa inggris naik ride in naik malam apa? naik this snake in my ride hehehe asik ya saya lagi tanpa sengaja tadi saya itu buka-buka maksudnya buka channel saya sendiri terus banyak banget yang komen yang membahas atau mengutarakan keresahannya tentang motor mereka yang CC nya itu sama kayak motor saya yaitu di CC 110 dan 100 CC lah tepatnya kayak gitu kangbro nah jadi apa sih yang dikeluhkan kebanyakan itu wow wanita kebanyakan itu yang dikeluhkan adalah di tenaganya satu tenaga kedua performa maksudnya itu larinya kurang kenceng atau untuk mencapai RPM tertentu sangat lama atau apa ya berebut lah ngadat lah atau segala macem nanti bisa kalian cek di video-videoku yang membahas tentang motor-motor 100 CC motor-motor 110 CC itu banyak banget lah pokoknya banyak banget keluhan-keluhannya kangbro dan ada juga yang pada nganu saling beradu argumen gitu aduh argumennya itu apa ya intinya ada yang yo kalau mau misal mau keceng di pour up lah atau kalau mau tenaganya lebih oke lagi ya jangan beli yang CC segitulah beli yang CC 125 lah kayak gitu nah ternyata setelah saya mencobanya satu motor kecil tapi CC yang lumayan ya oh CC nya itu 125 itu adalah Yamaha Gear itu ternyata yang komen juga enggak apa ya enggak enggak begitu nganu juga sih maksudnya itu enggak begitu rame karena ya itu sudah sebuah jawaban sebenarnya sebuah jawaban ketika kita apa ya maksudnya ketika kita naik motor kecil tapi pengen tenaganya oke ya memang CC nya harus naik kan bro harus naik di 125 kalau 150 dengan bodi yang kecil kayak gini menurut saya sih kurang safety ya hehehe itu ya tapi namanya juga manusia ketika saya membahasnya si namanya Yamaha Gear ketika saya test rate Yamaha Gear itu yang dibahas bukan lagi masalah kecepatan dan tenaga tapi masalah bodi bahkan ada yang bilang apa ya namanya vampir olilah atau apa gitu ya pasti makanya saya selalu bilang yang namanya buatan manusia itu enggak ada yang sempurna pasti ada plus minusnya nah kita lupakan itu hehehe terus mungkin kalau kalian yang sering mengikuti video saya kalian bakal sering lihat saya motoran pakai si Black Jenny ini Kang Mas jadi motor ini bukan bukan kenapa saya sering pakai itu karena saya nyaman gitu loh hehehe karena dulu itu ketika saya mau mau meminang si Black Jenny ini ini perlu perlu dan penuh banyak sekali pertimbangan karena apa karena notabene waktu itu walaupun si Honda Beat ini kan jenio generasi pertama Kang Pro si Honda Beat waktu itu memang belum keluar belum keluar versi yang baru ya versi yang sekarang yang udah pakai Long Stroke itu memang belum keluar satu itu terus yang kedua si Honda Scoopy juga baru isu waktu itu nah kenapa saya beli ini pernah juga saya bahas dulu yang pertama sih karena ini adalah generasi engine yang terbaru ya yang pertama itu yang kedua karena kalau dibandingkan sama Scoopy secara fitur secara kelebihan itu memang banyak banget menang menang telak lah menang banyak di Honda Scoopy Kang Pro tapi nah ini masalah kenyamanan hehehe jadi alasan satu-satunya alasan saya membeli si Honda jenio adalah intinya itu di kenyamanan Kang Pro kenyamanan dalam hal apa jadi gini ceritanya ada dua titik poin terberatnya ya titik poin yang pertama adalah ini adalah generasi mesin yang terbaru nantinya si Honda Bit akan dipakaikan ini dan si Honda Scoopy juga akan pakai generasi mesin yang seperti ini ya intinya bukan saya mengatakan sama tapi agak mirip gitu pokoknya mirip spesifikasinya mirip pertama itu yang kedua nah yang kedua ini yang paling penting Kang Pro saya itu gak nyaman pakai motor CC nya kecil tapi banyak gambot nah kalau si Honda Scoopy kan jelas banyak pakai band donat walaupun pakai ring 12 tapi dia apanya bannya itu gede gitu loh jadi saya kurang nyaman saya kurang seneng gitu Kang Pro kalau secara tampilan iya kecing banget lah pokoknya top banget pokoknya jas banget gitu naik tampilan tapi naik untuk berkendara itu saya lebih nyaman pakai ring 14 ya standarnya Matic lah ring 14 banyak ya band standar lah 10, 80, 90, 90 lah 90 per 90 sama 100 per 80 gitu saya biasanya pakainya gitu ukurannya seperti itu nah alasan saya adalah itu jadi untuk harian itu saya rasa ini saya lu ya maksudnya saya bukan menjelekan suatu produk tapi ini saya alasan saya memilih Honda jenio adalah itu karena mesin karena kenyamanan masalah di roda itu tadi intinya kayak gitu Kang Pro jadi sebelum ngomongin performa sebelum ngomongin apa-apa itu yang saya cari memang kenyamanan makanya saya sayang banget sama motor saya ini Kang Pro sama si Black Jenny ini memang ya saya pakai bad harian juga sih makanya jangan kaget kalau misal saya sering membahasnya saya sering mengulasnya dan saya sering apa ya menungganginya itu karena saya wis saya itu kalau sama kendaraan apapun itu ya kalau udah nyaman ya sak sak bosene gitu loh naik naik coro wono sobone sak mudare sak mudare hundane Kang Pro tak pakai terus sak mudare hundane itu kalau saya kayak gitu karena nyaman gitu ya aduh nyaman dikit baper ya ayalah aduh ceritanya gitu Kang Pro kesimpulannya kayak gitu pokoknya cerita saya kenapa saya selalu pakai hundane ya kayaknya karena saya nyaman gitu ae wis di luar ngomong masalah tenaga atau apapun itu naik ngomong wis nyaman wis seneng ya iya Kang Pro walaupun orang lain bilang jelek elek atau apapun itu pokok aku seneng aku pena nah jadi poinnya itu carilah kebahagiaanmu sendiri dengan caramu sendiri asu 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 ngopit orang genah-genah astaghfirullahaladzim oleh kompeng saru Kang Pro itu pesan saya adalah itu carilah kebahagiaanmu dengan caramu sendiri hehehe aduh wis daripada ngalor ngidul ngalor ngidul ngecupur suragenah wis tak sudai saja video saya hari ini seperti itu dulu Kang Pro terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like share and comment Kang Pro subscribe juga tentunya hahaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati